Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang segi 4. Kita akan belajar tentang sifat dari jajar genjang. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Legurles, tombol di sebelah kanan bawah. Dan di sebelah kanan atas kakak akan kasih link playlist sehingga teman-teman bisa belajar tentang segi 4 dari awal sampai akhir. Jadi sekali lagi, segi 3 dibentuk oleh 3 buah titik, maka segi 4 dibentuk oleh 4 buah titik. Jadi, jajar genjang adalah salah satu bentuk dasar dari segi 4. Dan nanti kita akan belajar di sini ada beberapa segi 4 yang sembarang tidak kita pelajari. Cuma yang mendasar itu adalah trapezium jajar genjang dan layang-layang. Yang bawahnya ini akan memiliki sifat yang serupa dengan diatasnya. Jadi si belak ketepat ini adalah gabungan antara layang-layang dan jajar genjang. Dan si persegi panjang itu bisa dikatakan jajar genjang yang memiliki sudut 90 derajat. Nanti persegi akan memiliki sifat dari belak ketepat dan persegi panjang. Bagaimana sih sifat dari si jajar genjang? Beberapa sifatnya. Yang pertama, dia mempunyai sisi yang sama besar yang berhadapan. Di sini berarti punya AD dan BC yang berhadapan. Dan AB dan DC. Berarti kita punya AD sama dengan BC. Juga AB sama dengan DC. Kemudian sisi yang berhadapan ini sejajar. Jadi si AD ini sejajar dengan BC. Dan si AB sejajar dengan DC. Sudut yang berhadapan adalah sama besar. Berarti kita punya sudut A sama dengan sudut C. Juga kita punya sudut B sama dengan sudut D. Kemudian diagonalnya membagi dua sama sebesar. Jadi kita punya diagonal. Cuma sayangnya diagonalnya dia tidak saling memotong tegak lurus. Tapi yang ini sama dengan yang ini. Yang ini sama dengan yang ini. Pasti akan saling membagi dua sama besar. Dan sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi si sudut A ditambah dengan sudut D itu adalah 180 derajat. Sudut D ditambah dengan sudut C adalah 180 derajat. Kenapa bisa begitu? Karena ini mengikuti kaedah dari garis-garis sejajar. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar tentang garis-garis sejajar. Boleh ya. Kakak sudah punya videonya tentang sudut di garis-garis sejajar. Nah, nanti si diagonal juga bisa memanfaatkan si garis-garis sejajar ini. Jadi kalau kita lihat, maka sudut A yang kecil ini akan sama dengan sudut yang ini. Kenapa? Karena kita punya dua buah garis sejajar. Si D dan si C. Si A dan si B dipotong oleh AC. Sudut ini dan ini sama. Atau sudut dalam sepihak. Dalam berseberangan. Maaf. Dalam berseberangan, bukan sepihak. Tapi ini bentuk dasar. Berarti ini bisa pindah ke sini. Sekarang kita coba lihat soal-soalnya. Yang pertama, kita disuruh menentukan mana sih dari berikut ini yang bukan sifat dari jajar genjang. Apakah sisi yang berhadapan sama besar? Apakah sudut yang berhadapan saring berpelurus? Apakah sisi yang berhadapan sama besar? Ataukah sudut yang berdekatan saring berpelurus? Tadi kita sudah tahu kalau sisi yang berhadapan itu sama besar. Wah, ini kita bonus nih ya. Kita A dan C sama nih. Sudah pasti benar. Tinggal sudutnya. Apakah sudut yang berhadapan atau sudut yang berdekat saring berpelurus? Jadi kalau kita lihat yang berhadapan itu sama besar. Jadi yang berdekatan lah yang berpelurus. Jadi ini salah. Sehingga yang bukan sifat dari jajar genjang itu adalah yang B. Nah, sekarang kita coba soal yang nomor dua. Kita disuruh melengkapi besar sudut yang ada di sini. Kalau kita lihat, disini kita punya 35 derajat. Bisa nggak ya kita mencari si ini? Ya, jadi kita punya ini yang mau kita cari. Punya si A. Apakah kita bisa mencari A? Kita punya si B. Kita punya si C. Kita punya si D. Ya, kita punya si E. Kita punya si F. Dan kita punya si G disini. Nanti ini sama-sama F, ini sama-sama G. Jadi tidak perlu kita cek. Kita lihat yang A. Yang A ini kan berarti kita punya sudut ACD. Apakah bisa kita cari? Nah, sudut ACD ini itu sama dengan sudut CAB. Kenapa? Karena kita punya sebuah garis sejajar. Ya, sepasang garis sejajar. Dipotong oleh AC. Maka sudut dalam berseberangan. Ya, ini sudut dalam berseberangan. Sehingga kita bisa punya, kita bisa tahu. Kalau nilainya itu, itu adalah 35 derajat. Nah, kalau teman-teman melihat polanya. Jadi kita punya pola yang namanya pola Zoro. Ya, seperti huruf Z nih. Ini sama. Ya. Ini seperti huruf Z nih. Ya, seperti huruf Z. Dia sama. Kita mencoba mencari apakah ada pola-pola yang lain disini. Ini 45 derajat. Nah, kita punya yang ini nih. Nih, ya. Sama nih. Z-nya juga nih. Dari sini. Kesini. Kesini, ya. Berarti sudut ini sama dengan sudut ini. 75 derajat. Kenapa? Karena kita punya. Nah, ini garis sejajar. Ya, dipotong oleh garis AC. Ya. Sekarang kita mempunyai si 40 disini. Apakah kita bisa mencari nilai yang sama dengan si 40? Ya, kalau kita lihat maka Zoro-nya nanti Z-nya itu yang begini. Nah, sehingga si E ini juga 40 derajat. Ya, cukup mudah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencari si D atau si B ini. Di sini kita punya. Nah, di sini 35 ya. Kakak salah tulis. 35 derajat. Nah, kita akan melihat di mana sudut C yang besar. Sudut C yang besar. Ditambah dengan sudut B yang besar. Itu sama dengan 180 derajat. Ya, sesuai dengan sifat dari si jar genjang. Sudut C-nya adalah 35 ditambah 75 ditambah sudut B yang besar. Sama dengan 180 derajat. Ini ketika dijumlahkan adalah 110 ditambah sudut B. Sama dengan 180 derajat. Maka sudut B-nya ini adalah 180 dikurang 110 atau 70 derajat. Berarti kalau yang besar ini adalah 70 derajat. Ya, segini 40 derajat. Maka kita bisa menghitung yang D nih. Ini berarti 70 dikurang 40 hasilnya 30 derajat. Sehingga kita bisa menyimpulkan nanti si B-nya juga 30 derajat. Kenapa, Kak? Karena kita punya ini nih. Nah, nih. Punya Z yang ini nih. Ya, ada garis jajar dipotong oleh si BD. Sehingga dia menjadi sudut dalam berseberangan. Sekarang jadi mudah untuk menghitung si G dan si F. Ini titik O ya. Maka, Kakak akan melihat segitiga DOC. Dimana sudut D ditambah sudut O ditambah sudut C harus 180 derajat. Sudut D-nya 30. Ditambah sudut O-nya yang kita cari. Ditambah sudut C-nya itu adalah 35 derajat. Sama dengan 180 derajat. Nah, ini sudut O-nya sudut DOC ya. Supaya nggak bingung. Maka kita punya 30 tambah 35, 65 ditambah sudut DOC sama dengan 180 derajat. Maka sudut DOC-nya adalah 180 derajat dikurang 65. Atau ini hasilnya adalah 115 derajat. Maka untuk menghitung yang F kita bisa melihat garis lurus ya. Dimana sudut COB yang F itu COB ditambah sudut DOC harus sama dengan 180 derajat. Maka sudut COB-nya itu sama dengan 180 dikurang sudut DOC. Kita sudah tahu tadi DOC-nya itu adalah 115. Maka kita dapat hasilnya adalah 65 derajat. Ya, jadi cukup mudah nih. Kita bisa melengkapi banyak, cukup banyak di jajar genjang. Karena kita mempunyai sifat-sifat dari garis-garis jajar yang bisa kita pakai dan kita terapkan pada jajar genjang ini. Oke, nanti soalnya bisa juga seperti ini. Jadi soal yang ini bisa saja ditanyanya yang sudut D-nya, sudut O-nya, salah satu. Tapi di sini kakak memang mencoba mengajarkan bagaimana sih cara mencari semua sudutnya. Nah, kalau yang 3, ini lebih mudah sebetulnya. Di sini dibilang sudut A-nya 2X, jadi nanti akan ada sedikit aja bar. Sudut B-nya adalah 4X dan sudut C-nya adalah 5Y. Kita sudah suruh mencari nilai dari X ditambah Y. Maka karena ini sejajar dan sudut yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat, maka sudut A ditambah dengan sudut B sama dengan 180 derajat. 2X ditambah 4X sama dengan 180 derajat, maka 6X sama dengan 180 derajat. Nilai X-nya adalah 180 dibagi 6 atau 30 derajat. Ketika sudah dapat, maka kita bisa menyimpulkan kalau sudut A-nya ini itu berarti 60 derajat. Dan sudut B-nya ini artinya adalah 120 derajat. Dapat dari mana kak? 4 dikali X. X-nya tadi sudah dapat 30. Sekarang tinggal mencari si Y-nya. Kembali yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat. Dimana sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut B-nya adalah 120 ditambah 5Y, sudut C-nya sama dengan 180 derajat. Maka 5Y sama dengan 180 dikurang 120. 5Y sama dengan 60 derajat. Maka nilai Y-nya adalah 60 dibagi 5, hasilnya adalah 12 derajat. Nah, sekarang tinggal kita menghitung nilai X tambah Y-nya. Ya, ditanyakan X tambah Y. X-nya 30 ditambah Y-nya 12. Kita punya 42 derajat. Ya, cukup mudah ya. Kalau tidak ada diagonal, biasanya lebih mudah dibandingkan yang ada diagonal. Sama lagi, kita coba. Di sini sudut B-nya adalah 5X dikurang 38. Di sini sudut C-nya adalah 2X ditambah 15. Ditanya adalah besar dari sudut A. Berarti kita harus mencari nilai dari si X-nya terlebih dahulu. Dimana sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Menggunakan sifat dari si jajar genjang. Sudut B-nya adalah 5X dikurang 38 ditambah 2X ditambah 15. Sama dengan 180 derajat. Maka di sini kakak punya 7X. 5X ditambah 2X. Min 38 ditambah 15. Kakak punya min 23 sama dengan 180 derajat. Maka 7X sama dengan 180 derajat ditambah 23. Atau ini besarnya adalah 203 derajat. Si 7X-nya. Sehingga nilai X-nya adalah 203 dibagi 7. Ini nanti kita akan dapat hasilnya adalah 19 derajat. Ya, kalau dibagi. Kemudian kita ditanya sudut A. Kita tinggal mencari nilai dari si C. Kenapa? Karena sudut A dan sudut C itu sama. Ingat sifat dari jajar genjang. Sudut D yang berhadapan itu memiliki besarnya sama. Maka sudut A sama dengan sudut C sama dengan 2X ditambah 15. Di mana nilai X-nya tadi 19. 2 dikali 19 ditambah 15. Maka kita punya 38 ditambah 15. Maka hasilnya adalah 53 derajat. Ya, cukup mudah ya. Sekarang kita coba yang terakhir. Nah, ini nggak ada gambar ya. Artinya kita harus menggambar dulu sendiri ya. Nggak apa-apa. Gambarnya silakan dikira-kira saja. Menamakannya harus berurutan. Harus K, L, M, N. Tidak boleh L-nya di tempat N ini ya. Di sini dikasih tahu L-nya adalah 5X dikurang 4. Kemudian sudut M. Nah, ini sudut M. Sama dengan 5 per 7 dari sudut N. Ya, berapakah nilai X-nya? Kita akan konsentrasi di M dan N dulu. Karena dia ketika dijumlahkan adalah 180 derajat. Ingat sifat dari si jajar gencang ya. Atau kita bisa melihat sepasang garis jajar K, N, dan L, M. Yang dipotong oleh si M, N. Maka kita punya sudut dalam sepihak. Maka sudut M ditambah sudut N sama dengan 180 derajat. Sudut M-nya dikasih tahu nih. 5 per 7 dikali sudut N. Ditambah, kalau tidak ada apa-apa kan dia 1 sudut N. Sama dengan 180 derajat. Jadi ini seperti aljabar nih. Ini kalau kakak jadikan pecahan biasa 7 per 7. Ya, sehingga kita punya 12 per 7 dikali sudut N sama dengan 180 derajat. Maka sudut N-nya adalah 180 derajat dibagi 12 per 7. Atau 180 derajat dikali 7 per 12. Ini boleh disederhanakan, nanti menjadi 15. Jadi 180 derajatnya dibagi dengan 12. 15 dikalikan 7 itu berarti 105 derajat. Nah, kita dapat nih sudut N-nya adalah 105 derajat. Sehingga sekarang kita bisa menghitung nilai dari si X-nya. Dimana sudut N ini sama dengan sudut L ya. Dimana ini adalah 105 sama dengan 5X dikurang 4. Ketika dia pindah menjadi 105 ditambah 9 sama dengan ditambah 4 sama dengan 5X ya. Maka kita punya 109 sama dengan 5X. Maka nilai X-nya itu adalah 109 dibagi 5. Ya, ini atau hasilnya itu adalah 21 4 per 5. Atau 21,8 derajat. Jadi kita dapat nih, ternyata nilai X-nya agak koma sedikit, yaitu 21,8 derajat. Jadi cukup mudah ya, kakak banyak memanfaatkan sifat dari garis-garis jajar untuk menyelesaikan soal-soal sudut dari si jajar genjang. Atau teman-teman boleh juga sedikit menghafal sifat-sifat dari si jajar genjangnya, maka bisa diselesaikan. Tapi memang kalau yang ada diagonalnya, lebih baik kita tahu sifat-sifat dari si garis-garis jajar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari video ini. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel Legur Les, juga follow Instagramnya Legur Les. Terima kasih. Terima kasih.